Amin tinggal di desa Sikabu Ulakan, Tapakis, Kecamatan Ulakan, Tapakis, Kabupaten Padang, Pariyaman. Mereka berlindungi... Tidak apa, Pak? Gila, keras banget. Susah sih, Pak. Iya, iya. Susah lah. Pakai tenaga dalam. Susah banget, ini seset apa gimana, gitu. Aduh. Ini serabutnya benar-benar keras. Dan susah dipotekinnya, tapi berhasil. Meskipun mungkin udah 2 jam kali saya, ya, Pak. Keluarga Pak Amin tinggal di desa Sikabu Ulakan, Tapakis, Kecamatan Ulakan, Tapakis, Kabupaten Padang, Pariyaman. Mereka berlindung di rumah warisan yang sebagian besar dindingnya hancur di Goyang Gempa tahun 2009. Rumah yang nyaris roboh itu, hingga kini masih dipergunakan. Sementara bantuan rumah baru, ukurannya terlampau kecil. Sehingga tak muat untuk menampung seluruh aktivitas keluarga. Untuk menambah penghasilan, Ibu Tinaman, istri Pak Amin, turut mencari nafkah. Ibu ini kerjanya bikin mukena, tapi sambet lo jagain juga adik kecil ini nih. Iya, Kak. Seperti bunga matahari. Ya, cepat. Supaya bisa menembus itu gambarnya. Kayak nyoba gambar, Bu. Boleh gak? Boleh. Aku coba ya, Bu. Boleh. Semoga bagus gambarnya ya. Buat bulat di sini kan. Ujungnya ya bikin bulat, bikin tiga kan. Bahan mukena yang sudah digambar, kini siap dibordir dengan mesin. Mesin ini bukan milik Ibu. Ibu menyewa dari tetangganya. Dengan membayar 35 ribu per bulan. Pakai gendang. Ntar dulu aku mau tanya, ini apa begininya? Buat ngembangan itu. Besarin jahitannya. Kan jadi lebar juga di sininya. Kalau dikecilin gigi begini, jadi satu jarinya. Ternyata beda sama mesin punya gue di rumah. Ini banyak sekali yang mesti gue pijak gitu. Mesti gue injek-injek. Ada yang kanan lah, ada yang bawah. Bismillah deh. Coba ya. Selan, jangan berhenti. Oh, enggak ada ikunya. Oh. Benangnya putus. Ya ampun, baru coba. Bisa enggak? Tua.